Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kids, how are you today? I hope all of you are in good condition Today, we will continue our study in science Kita akan belajar tentang How can we eat to keep healthy? Bagaimana kita bisa makan yang makanannya itu Membuat hidup kita itu sehat Apa saja yang harus kita makan? Yuk kita pelajari Nah, the food we usually eat is called our diet Nah, makanan-makanan yang biasanya kita makan itu Dinamakan diet, diet Nah, diet itu bukan maksudnya kita tidak makan, tidak minum seharian Bukan seperti itu Tapi, maksudnya apa sih? Nah, who has a healthy diet? Siapa yang mempunyai diet yang sehat? Lihat percakapan berikut I eat only food that tastes good for me Nah, aku hanya makan makanan yang enak ya menurutku I don't eat too much or too little Aku tidak makan terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit Menurut kalian, mana diet yang lebih bagus Ya, makanan yang mereka makan setiap harinya yang lebih bagus polanya itu Raj atau Aisyah Ya, betul Aisyah ya Dia makan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit Tapi kalau Raj, dia hanya makan makanan yang menurut dia itu enak Kalau yang tidak enak, saya tidak mau Nah, itu bukan seperti itu Nah, di sini ada Lily I usually skip breakfast Aku biasanya tidak makan pagi I eat as much as I can Aku makan sebanyak mungkin Nah, siapa yang lebih bagus? Tidak ada yang lebih bagus ya Karena Lily tidak makan pagi itu tidak baik Harusnya kita selalu makan pagi ya Biar kita seharian itu semangat untuk beraktifitas Tidak lemes dan bisa konsentrasi buat belajar Terus Tom juga Dia itu tidak baik kalau dia makan sebanyak mungkin Itu dietnya tidak baik namanya Nah, yang paling bagus, proper Si Aisyah ini ya Dia tidak makan terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit Nah, di sini ada healthy eating pyramid Ada piramida makanan Yang mengatur bagaimana kita harus makan makanan yang ditentukan di sini ya Nah, piramida itu kan dari bawah itu lebar Lama-lama ke atas itu muncuk Ini kecil ya Maksudnya apa ya? Nah, jadi kita itu makan makanan yang lebih banyaknya Yaitu makanan yang berada di bawah sini nih Ya, maksudnya lebih lebar di sini Berarti kita harus makan lebih banyak Dibanding makanan yang lain yang ada di atasnya Apa yang harus kita makan banyak di sini? Ada fruit, vegetable, healthy oil, such as fish oil, olive oil, and food made from whole grain Jadi kita harus banyak makanan sayur Buah, terus minyak Tapi minyaknya di sini yang sehat Ada minyak ikan, ada minyak zaitun Terus juga makanan-makanan yang dibuat oleh grain Di sini nih, kayak gini ya Ada gandum, terus apa ini? Pasta, roti, tapi yang terbuat dari grain ya Terus makin ke atas, kita makin sedikit makannya Ini makan yang sedengan ya Yang tidak terlalu banyak, tapi tidak terlalu sedikit juga Ada dairy, chicken, fish, egg, beans, and nuts Jadi makanan yang kita makan sedengan ini ada Daging-daging ayam, ikan, susu, telur, kacang-kacangan Terus ada makanan yang terbuat dari susu Misalkan yogurt, terus ada keju, seperti itu ya Makin ke atas, makin sedikit porsinya Kita harus mengurangi makanan-makanan seperti ini Seperti cake, atau kue, sweet, itu Ini permen, white rice, beras, nasi loh Nasi masuk ke sini ya White bread, atau roti yang warnanya putih seperti ini Butter, mentega, red meat, dan salt Atau ini ada garam, terus ada lagi ini Red meat, atau daging yang merah Jadi kita harus mengurangi yang ini Boleh makan ini, tapi sedikit Porsinya sedikit, jangan terlalu banyak Nah disini, take more of this type of food to keep healthy Nah makanan-makanan ini yang dianjurkan untuk kita makan dengan banyak Ada susu, whole grain rice, ada fish, vegetable, whole grain bread, fruit Jadi ini roti-roti yang disini ada seperti oatnya gitu ya Tidak hanya roti yang terbuat dari tepung Tapi disini lebih berserat, ini lebih sehat Ini biasanya rice atau nasi-nasi yang nasi merah Seperti itu contohnya ya Ini adalah makanan yang bagus Dan dianjurkan lebih banyak kalian makan Nah kalau yang ini, kalian harus take less Atau kurangi makanan-makanan seperti ini Seperti makanan yang sugary, manis, fatty, berlemak, salty, asin Nah itu makanan-makanan yang kalau terlalu banyak kita makan Itu tidak baik untuk kesehatan kita Example of sugary food ini Ice cream, soft drink, bonnet, chocolate, sweet Terus ini yang fatty food atau yang berlemak ada Red meat, fried food, butter, cake, butter cookies Nah ini yang berlemak Nah kalau yang ini yang asin-asin Ada salted biscuit, ada salted nuts, ada potato chips Nah padahal ini makanan-makanan yang kalian sukai ya Nah boleh makan ini tapi kurangi porsinya Jangan terlalu banyak dan jangan terlihat Apa dimakan terlihat setiap hari Oke Makan secukupnya saja Oke selanjutnya Siapa yang makan lebih sehat Nah terus dia bilang kayak gini I often eat grilled or steamed chicken Aku biasanya makan ayam yang dikukus Terus kalau ini Tom I eat deep fried chicken everyday I taste and smell yummy Jadi dia seringnya makan itu chicken yang digoreng Lebih sehat mana Yang dikukus atau yang digoreng Nah coba kita lihat Nih disini ada daging yang ini digoreng Dan ini yang dikukus Ternyata yang lebih sehat itu adalah yang dikukus Karena tidak menggunakan minyak Karena kalau menggunakan minyak yang tidak sehat Itu nanti kandungan makanan di dalamnya juga Jadi tidak sehat juga ya Walaupun ini ayam Misalkan kalau dikukus itu sehat Tapi kalau di ini goreng itu jadi berkurang kesehatannya Jadi pilihlah makanan-makanan yang dikukus seperti ini Walaupun rasanya mungkin kurang enak ya Tapi itu untuk kesehatan Nah selanjutnya What will happen if our diet is not balanced? Bagaimana kalau cara kita makan itu tidak seimbang Apa yang akan terjadi? Nah nanti akan terjadi Penyakit-penyakit yang ada di tubuh kalian Akan muncul Terus apa sih contohnya? Nah disini ada anak Dia perutnya jendul atau besar ya Dia bukannya makan terlalu banyak loh Padahal dia itu makan Tapi dia itu kekurangan makanan yang seperti Daging, telur, susu Yang untuk pertumbuhannya dia Itu kan bagus buat anak Tapi dia tidak mendapatkan makanan seperti itu Karena memang kekurangan ya Miskin seperti itu Jadi malah perutnya itu buncit seperti ini Bukannya dia itu gemuk Tapi memang karena dia kekurangan Makanan yang bisa membuat dia itu tumbuh dengan baik Seperti daging, telur, dan susu Jadi bersyukurlah kalian yang setiap harinya Makan makanan yang sudah sehat Sehingga kalian bisa tumbuh Kembang dengan baik ya Terus bagaimana kalau kita makan terlalu banyak Misalkan disini contohnya itu sugary or fatty food Kalau kita terlalu banyak makan makanan yang manis dan lemak Padahal energinya itu tidak digunakan terlalu banyak Misalkan makan banyak tapi dia selalu di rumah Tidur, tidur, tiduran Apa yang terjadi? Nah seperti om ini Overweight Kebanyakan berat badannya Berat badan berlebih Nah itu juga tidak baik Karena Kalau kita makan terlalu banyak yang manis Asin Terus berlemak Itu akan bisa menjalar ke Penyakit heart disease Atau Atau penyakit jantung ya Disini nanti Nah Jangan sampai kita seperti itu Nah Wazubillahi wendalik Nah disini juga Akan ada masalah pada gigi kita Kalau kita itu terlalu banyak makan makanan yang manis ya Contohnya ada Permen, cakes, chocolate, dan lain-lain Karena nanti Kalau misalkan kita tidak rajin menggosok gigi Sudah makan manis Sudah rajin menggosok gigi Nanti akan ada pelak-pelak di gigi Seperti ini ya Nah Pelak ini nanti bisa membuat gigi kita itu Rusak Nih Tooth decay Disini kayak gini Lama-lama rapuh Terus juga akan terjadi gum disease Atau Nih Penyakit-penyakit yang ada di gusi Nggak mau kan Ya Lama-lama berdarah seperti ini Ketika kalian sikat gigi Ada darahnya Nah Itu sudah Apa ya Kalau bentuknya sudah seperti ini Sudah parah ya Jadi kita harus selalu menjaga Makanan kita ya Terutama Makanan yang manis Asin Terus berlemak Itu harus dijaga Jadi makan-makananlah Yang sehat Agar tubuhmu pun ikut Sehat Nah Itu saja yang kita pelajari hari ini Tentang Makanan-makanan yang sehat Dan makanan-makanan yang kita harus hindari Dietlah dengan seimbang Ya Atur makanan kalian Bukan kalian tidak makan Tapi Aturlah makanan kalian Agar Kandungan nutrisinya itu Lebih baik Sehingga kalian bisa tumbuh kembang dengan baik Nah untuk hari ini Tidak ada tugas Cukup kalian Tonton video ini Karena Nanti tugasnya di akhir Akan ada Penilaian Ya Ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton